Di video sebelumnya, mengenai Ulan Ziclow bisa dilihat kalau produk Ulan Ziclow ini sulit dibalancing dengan gimbal Scorb Mini. Dan kali ini saya akan coba balancing kamera ZV-E10 di gimbal Scorb Mini dengan menggunakan plate lainnya, yaitu Ulan Z Volcam F38. Nah, ini dia Volcam F38, terdiri dari dua plate atas dan bawah. Seperti biasa, untuk base plate-nya dipasang langsung ke gimbal tanpa perlu menggunakan quick release plate bawaan gimbal. Dan ini yang bedain antara produk ini dengan Ulan Ziclow. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Oke, sekarang top plate-nya kita pasang di kamera. Di video sebelumnya, bisa dilihat kalau Ulan Ziclow harus dipasang ke quick release plate bawaan gimbal. Inilah yang menyulitkan ketika balancing di posisi tilt, karena posisi kamera jadi jauh lebih tinggi dan condong ke belakang. Sedangkan, Volcam F38 bisa langsung dipasang ke gimbal tanpa perlu quick release plate lainnya. Di sini juga dapat dilihat kalau quick release plate dari Ulan Z Volcam F38 ini lebih tipis daripada Ulan Ziclow. Mari kita cek hasil balancing-nya untuk posisi tilt, aman. Posisi RAW juga aman. Untuk yang terakhir, posisi pan, sama sekali gak ada masalah. Kita nyalakan gimbalnya dan coba autotune. Selanjutnya, kita coba autotune atau vortex. Yap, semua berhasil. Sama sekali gak ada getar. Dan kita lihat di vortex ini semuanya lancar. Ini membuktikan kalau Ulan Z Volcam F38 bisa dipakai di gimbal SCORP Mini. Dan tentunya ini memudahkan banget kalau kita mau pindah atau copot pasang kamera dari gimbal ke tripod maupun sebaliknya. Silahkan pencet like dan subscribe bagi yang baru tahu channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.